Buat yang percaya dengan gaya hidup sehat, pasti percaya juga dengan mitos. Ada yang menyebutkan bahwa kita sebaiknya makan buah sebelum makan. Hmm, padahal kan makan buah itu bisa kapan saja. Hanya kita perlu memperhatikan anjurannya. Dianjurkan untuk memakan buah satu jam sebelum makan dan juga dua jam setelah makan. Ini supaya proses pencernaan kita lebih maksimal. Ada lagi nih yang percaya mitos bahwasannya yang gemuk itu biasanya kolesterol. Dan sebaliknya, yang kurus itu justru melendah kolesterol. Hmm, agak meragukan sih mitos ini. Faktanya, kurus atau gemuknya badan kita tidak berpengaruh terhadap kandungan kolesterol di dalam tubuh. Karena komponen utama tingginya kolesterol ada pada faktor genetik. Dan juga pola makan yang buruk, serta kurangnya olahraga. Jika Anda khawatir dengan kadar kolesterol dalam tubuh, Anda bisa mencoba pengobatan alami dengan sari buah apel. Mahasiswa Universitas Katolik Bidaya Mandala, Surabaya, Kaldio Dasmer berhasil membuat obat penawar kolesterol. Apel memiliki kandungan antioksidan yang mampu melawan kolesterol jahat dalam tubuh. Ada juga kandungan peptin yang bisa mengurangi kolesterol. Apel diproses menjadi 100 tablet yang dikemas dalam botol dengan kandungan setara setengah kilo apel asli. Nah, ada juga nih anggapan kita tidak boleh makan di atas jam 8 malam karena bisa menyebabkan kegerbukan. Padahal ada sebuah penelitian yang sudah dilakukan oleh The Nutrition Center dan juga Oregon Health and Science University Amerika Serikat. Yang menyebutkan mitos itu tidaklah benar. Sebenarnya bukan masalah jam berapa Anda makan, tetapi lebih penting bahan yang dimakan dan aktivitas fisik untuk membakar kalori yang masuk. Mitos itu mungkin muncul karena kita sering makan berlebihan saat malam, tidak lagi beraktivitas berat setelah makan. Kalau begitu adanya, tentu saja menyebabkan gemuk. Nah, ada juga nih mitos lain. Kalau kita biasa makan salak nih, kemudian mengelupas kulit arinya, ternyata kebiasaan ini justru bisa membuat kita sembelit. Memakan salak dengan kulit arinya bisa menjadi sumber serat yang baik untuk pencernaan. Kandungan serat yang tinggi di kulit ari salak justru bisa memperlancar kerja usut. Keharusan minum delapan gelas air putih per hari agar tetap sehat adalah mitos. Menurut Sperod Sindos dari Latrobe University, kebutuhan air bagi tubuh manusia bisa didapat dari buah-buahan, sayuran, jus, dan bahkan dari minum teh dan kopi. Air putih memang penting untuk kesehatan. Tetapi rekomendasi delapan gelas sehari tidak memiliki dasar ilmiah sama sekali. Buat yang senang mengunyah permen karet, ada mitos juga nih. Katanya kalau sampai permen karet ini tertelan, itu akan nempel ke lambung dan butuh 7 tahun untuk bisa dicerna. Hmm, mungkin hal ini ya yang membuat anak-anak kemudian tidak atau takut sekali mengunyah permen karet. Faktanya mitos tersebut tidaklah benar. Memang permen karet itu tidak bisa dicerna oleh lambung, tapi dengan secara alami itu akan keluar lewat saluran pencernaan. Tidak butuh juga waktu 7 tahun, hanya beberapa hari saja. Bikin orang jerawatan kalau makan coklat kebanyakan. Bisa bikin happy. Suka bikin gigi, tidak bagus. Bisa bikin bahagia, bisa memperbaikimu. Bikin gendut. Bikin gemuk. Bikin gemuk. Banyak mitos tentang coklat yang beredar di masyarakat. Konon katanya cemilan ini bisa menggemukkan karena lemak yang ada di dalamnya. Mungkin hal ini yang membuat banyak wanita menghindari cemilan ini. Terutama bagi Anda yang peduli dengan berat badan dan tentu juga saya, ini menjadi cemilan yang multi-pleasure. Bagaimana dengan Anda? Apakah ini menjadi teman atau musuh? Konsumsi coklat sering menjadi alasan timbulnya jerawat. Jerawat itu seperti momok ya, bagi penampilan seseorang. Sehingga sangat penting untuk menghindari jerawat. Caranya adalah mengurangi makanan yang mengandung minyak yang berlebih. Konon katanya coklat mengandung kandungan yang bisa memproduksi minyak. Anda percaya dengan tanggapan tersebut? Hmm, Anda rela mengikhlaskan satu potong coklat yang nikmat itu? I don't think so. Ada juga informasi lain yang menyebutkan bahwa kandungan coklat ini tidak bagus dikonsumsi oleh wanita hamil. Karena kafein yang tinggi itu bisa mempengaruhi janin. Mungkin ini adalah hal yang sama di saat larangan untuk meminum kopi pada wanita hamil. Apakah benar kafein pada coklat itu bisa mempengaruhi kehamilan? Hmm, kita lihat ini. Pada dasarnya coklat itu mengandung lemak nabati, yaitu kakau. Di situ mengandung tinggi akan kadar lemak tak jenuh tunggal yang dimana bisa memberikan efek yang baik untuk kesehatan. Dan juga mengandung teobromin yang bisa memberikan rasa nyaman atau relaksasi terhadap ibu hamil sehingga mereka tidak mengalami tekanan darah tinggi. Yang dimana biasanya dialami oleh ibu yang sedang dalam fase kehamilan. Efek buruknya dari coklat itu sendiri sebenarnya tergantung dari kandungannya. Karena kandungan coklat itu sendiri kan berbeda-beda. Ada yang kakao murni, ada juga yang ditambahkan dengan gula, dan juga ditambahkan dengan susu ya. Jadi yang seperti kita ketahui yang paling berbahaya tentunya adalah yang mengandung tinggi akan kadar gula. Kenapa? Karena gula itu sendiri itu bisa menyebabkan rasa adiktif atau keinginan untuk makan secara berlebihan. Nah kan faktanya sudah terbukti bahwa coklat bisa dikonsumsi oleh ibu hamil. Dan coklat juga tidak menyebabkan kegemukan. Lagi-lagi tidak menyebabkan kegemukan. Ada penelitian dari University of Copenhagen yang menyebutkan bahwa dark coklat bisa membuat rasa kenyang. Jadi ini bisa menjadi cemilan alternatif bagi Anda yang sedang melakukan diet. Dan lagian konsumsi coklat itu tidak bisa mengemukan karena tergantung aktivitasnya. Kalau Anda melakukan aktivitas yang rutin dan juga olahraga yang rutin, itu bisa membuat badan Anda sehat dan juga berat badan yang ideal. Sementara itu jerawat tidak ada kaitannya dengan coklat. Sebuah jurnal yang dirilis oleh The American Medical Association menyebutkan jerawat ditimbulkan akibat kelebihan minyak pada wajah yang terkontaminasi dengan bakteri. Nah jerawat juga bisa timbul karena pola makan yang tidak sehat dan juga perubahan hormon. Orang biasanya mengkonsumsi coklat itu pada saat stres. Jadi sebenarnya yang disebabkan oleh jerawat itu bukan karena konsumsi coklatnya, tapi karena orang stres. Terima kasih telah menonton!